Pemirsa Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten menyatakan 11 pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Tahun 2022 di lingkungan Pemprov Banten mengundurkan diri. Mereka terdiri dari 7 orang tenaga pendidikan, 3 orang tenaga kesehatan, 1 tenaga teknis, dan 3 orang meninggal dunia. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten, Nana Supyana, usai penjerahan SK P3K di lapangan serda Provinsi Banten, Rabu, kemarin. Kepala BKD Provinsi Banten menjelaskan formasi untuk P3K Pemprov Banten tahun 2022, yakni 695 orang, sedangkan yang dinyatakan lulus ada 631 orang. Pemprov Banten yang meninggal dunianya ada 3, kemudian yang menurutkan diri ada 11. Berarti yang kosong itu nanti dikosongin aja? Iya kosong, harus proses seleksi lagi. Oh tapi kuotanya nanti diakumulatif nggak Pak tahun ini atau nggak? Bisa, bisa, bisa diusulkan kembali. Ba nah, ba nah, ba nah, ba nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.